Ini maiknya orang yang beriman atau bukan? Kalau ini maiknya orang yang tidak beriman Wafat dalam keadaan syirik Amalan soleh yang kita kirimkan apapun untuk menerima Kalau dia wafat di atas syirik Kenapa? Karena Allah berkiriman Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memahaskan syirik Tidak bakalan selama-lamanya Tapi kalau dia meningkanya di atas islam Bukan di atas syirik juga Alhamdulillah Tapi waktu hidupnya banyak dosanya kita tahu Gimana so? Nah masih ada kesempatan Pertama banyak-banyak doain Banyak-banyak apa? Doakan, pertama anak Yang sangat diatasi hutan mendoakan itu siapa? Anak Doakan terus Ini kata Rasulullahullahullahullah Bidana ke ismu Adam Apabila anak Adam meninggal dunia Bidana Akan terputus dari semua amalnya ketua Tidak Yang ternyata Anak Oleh Dan mendoakan Yang kedua Mudah-mudahan setidaknya bisa meringankan Sedekah untuk orang tua Itu bagus sekali Maka dari itu Ada seorang sahabat berkata Ya Rasulullah Inna imimah ketaltah Maksiat ingin kembali ke dunia Hanya untuk sedekah Ya Dan kurasa apa itu? Assalamualaikum Ya Allah tersingat Yang tersingat Yang tersingat Yang tersingat Yang tersingat Kepada kalian Sebelum salah seorang dari kalian Didatangi oleh kematian Lalu dia berkata Ya Rasulullah Andaikan kau akhirkan sedikit Ajalku Supaya aku bisa bersobat Nah ayat ini Pak Yang dia waktu hidupnya itu Lalai terus Ya Ternyata minta kepada Allah Supaya sedikit aja Ditanggungkan Supaya apa? Supaya bisa sodak Itu berarti menunjukkan Betapa besar Nilai sodaka Setelah kematiannya Sampai-sampai Mayat aja Kena hidup lagi Gara-gara Untuk masalah Masalah Maka coba kita sedekah untuk mayat Insya Allah itu bermanfaat Ya Tadi kita menunjukkan Di Allah Rizmi Ucapan Rasulullah Amin Amin Itu ada Yang hadis palsu Maka yang saya berkenan dengan Ikan tersebut Yang bagaimana ya Yang sahih itu Pak Yang dikutuk Imam Ahmad Dan yang lainnya Rasulullah Rasulullah Amin 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 Dibu datang kepadaku dan berkata Hai Muhammad Katakan Amin Semoga dihinakan Dan satu riwayat Syakiyah abduh Semoga selesai Semoga selesai Seorang hamba Dan satu riwayat Selata seorang hamba Yang mendapatkan kedua orang tuanya Masih hidup Tapi tidak memasukkannya ke surga Rasulullah Amin Yang ketiga Rasulullah Berkata Semoga tergina Dan satu riwayat Selata seorang hamba Yang disebutkan namanya Di sisinya Tapi tidak mau selawat Disebut Rasulullah Dimana Artinya dikara Masya Allah Itu yang sahih Teriwayat Masya Allah Dan yang lainnya Apabila ada Anak yang meninggal Oleh seseorang Bapak Ditinggal oleh Bapaknya Sebenarnya kecil Maka apa Amaran anak Untuk menghilangkan Ada kebur Di kota Tidak Misalnya Kita sudah Lelos Di petanian mereka Misalnya Apakah kita akan Luas dari Ada kebur Misalnya Karena sebutkan Maris itu Begitu Ketika dia sudah Berhasil menjawab Maris Maka Seorang mu'min Berhasil menjawab Petanian Muka Dan Nafir Maka Langsung Diberikan Penikmatan Dalam kebur Dunia Ilmu Astran Kebur Nia Demikian Al-Baraq 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 Al-Mari Menjadi oleh Al-Aqmal Al-Ustazah Abu Daud Juga Dan yang lainnya Usaz Bungu Warang tua Kalau tidak Sengaja Menggatuhkan Al-Quran Diambil Terus Qurannya Dicium Terus Diusat Sedada Apa ada Dali Tidak ada Mana Dali Jangan Kita Menganggap Perbuatan Susunah Setelah Genda Dali Karena Agama ini Bukan milik kita Agama ini Tidak dilutaskan Kepada Menurut Pendapat kita Enggak Tapi Menurut Allah Dan Rasulnya Enggak ada Jalil Jangan lakukan Ada jalil Lakukan Ya Bagaimana Dengan Diharuskan Menghafal Sepuluh Ayat pertama Terus Al-Fati Ustaz Ya Itu Kata Rasulullah Siapa yang Hafal Sepuluh Ayat Pertama Selat Al-Fati Osimawidah Dajjal Akan Terlindung Dari Dajjal Penting Tuh Pak Tentu Yakin Gak Ketemu Dajjal Hah Yakin Gak Ketemu Dajjal Enggak Yakin Juga Gak Ketemu Dajjal Belum Tentu Allah Kita Sudah Jangan Bisa Jadi Kita Ketemu Masalahnya Ada Apa Tentu Ganteng Saya Bisa Apa Saya Bacai Nah Kalau Dianlu Masalahnya Nggak Dajjal Ya Tentu 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 Tabiat makhluk itu tidak sempurna Tabiat makhluk itu tidak sempurna apa? Yang mengatakan Al-Quran makhluk itu siapa? Muhtazilah Muhtazilah itu keyakinannya Akal lebih tinggi daripada ada dalil Makanya untuk mendukung pendapat mereka Penting mengatakan Al-Quran makhluk Kenapa? Supaya Al-Quran bisa dikritik oleh akal mereka Al-Quran makhluk dan makhluk Ya tidak sempurna bisa dikritik Bahaya banget Pak Pemikiran yang mengatakan Al-Quran makhluk itu sangat berbahaya Maka dari itu para ulema semua mengingkari Ya orang yang mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Fischer Al-Marisi yang tersekat Lalu apa namanya Fischer mengatakan Al-Quran makhluk Apa sakinah Syafi'i? Khafarta Billah Al-Azim Kamu sudah khabir kepada Allah yang mengatakan Allah Ya Jadi Al-Quran bukan makhluk Al-Quran firman Allah Dan bukan makhluk Ada pun yang ada di Ada pun mushaf Kertasnya Tintanya Makhluk Ya Mushafnya itu Kertasnya Tintanya Betul makhluk Suhaf Tapi Al-Qurannya bukan Maslub Tantanya Apakah bila kita ingin bertaubat dari maksyiat Harus selalu telat taubat? Tidak harus Ya Yang terpenting kan taubatnya Kalau antun selat taubat Tua repah Tapi antun tidak taubat Tercuma Yang terpenting itu taubatnya Pak Yang diwajibkan oleh Allah itu taubatnya Kata para ulama taubat itu Wajibkan doain atau setiap muslim Ada pun selat taubatnya Sebenarnya saja Ya harus Ya Dan taubat itu disebut taubat Kalau memulai tiga syarat Yang pertama menyesali Maksiat tersebut Yang kedua Ya Meninggalkan Maksiat itu Dan yang ketiga Bertekad Bulat dan ketiga Kembali lagi kepada Maksiat itu Apabila seseorang sudah diadat kubur sementara Sesuai kadar dosa Maksiat Apakah nanti di hari kemud Dia akan diadat lagi? Masalah urusan Kiamat Urusan Allah Bukan urusan saya Jadi yang paling itu Hanya Allah yang mengatau Iya Bukankah dengan kencing Bolehkah kencing Di Apa nanti? Hah? Selesaikan dengan kencing Bolehkah kencing di Turin Hah? Berdiri 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 ыл Southwest Mendatangi tempat Buang airnya berkutang Kemudian Rasulullah Berdiri kencing Lalu Mugiro pergi Kata Rasulullah Iktarik, mendekati Maka Mugiro mendekat Dan Mugiro berdiri di belakang Rasulullah Setelah itu Rasulullah Meminta air Mugiro membuatkan air Di situ disebutkan Rasulullah kencing terlebih berdiri Boleh Walaupun memang kebanyakan keadaan Rasulullah Kencingnya sambil Itu yang lebih utama Sekarang kalau misalnya Tidak sama Penang nih Adanya itu Ya sudah Bisa kalian lihat Barang, tidak boleh Sambil melihat Kalau bisa kelihatan Ya Karena melihat Awrah sesama Alhamdulillah Itu pun Boleh haram Habis tentang orang yang Salat surat Tentang wujud Di adas ke dunia itu Habis Kalau ada orang yang memberi uang di bank Dan membalikan dengan bunga Apakah ia termasuk pemakan riba Yang makan riba Banknya Ada pun antun Antun sudah menyetujui Akadnya Maka Rasulullah Rasulullah Orang yang makan riba Wa mukilah Mudan yang diberi makan riba Wakti Bahudan yang Mencatatnya Wasyahi Dan yang Menjadi saksi Untuknya Nah ketika Antun sudah setuju Oke Tidak apa-apa Maka teribanya Setuju Penalatnya Kecuali kalau antun Minjilnya Karena terpaksa Darurat Tidak ada pinjaman lagi Sementara antun harus hidup Terpaksa harus minjil Maka seperti Sementara ini ada riba Maka ia terpaksa Gimana lagi Darurat Dan kaedah usuf ini Mengapakan Sesuatu yang darurat Membolehkan Sesuatu yang terlahan Di awal Dicebutkan Dato'ur-urang Laki-laki Bisa rusukkan Seratus sekali Karena iskifar Maka sangatnya Satu kali Apakah itu Masih bermakna Antunan Dalam kubur Iya Itu Itu menunjukkan Habisnya Bahwa seorang Mu'min itu iskifar Dalam kuburnya Bahkan Yang lain Disebutkan Rasulullah Mengatakan Mu'min itu Salat di kuburnya Wajib Dimana Bahwa seorang Mu'min itu Akan salat di kuburnya Habisnya Suhaif Apakah Damis muslimah Yang menyaku Jalan terjaga Dari najis Kan pernah Ditanya oleh Rasulullah Oleh seorang Tawabiyah Rasulullah Ini ikuti Ludairi Rasulullah Aku ini Panjang Ini Apa namanya Kain ikumi Sampai keseret Ketanah Dan aku Melewati Tempat yang najis Rasulullah Rasulullah Yotoh bin Rumah Pak Dan Akan Disucikan oleh Tanah Setelah Menyancuci Jadi Kalau ibu-ibu Terseret Disana Sampai Ketanah Tidak Usah Khawatir Selama Tanah Ibu Cuci Tidak Kan Majis Kalau Melewati Yang Majis Lewat Yang Cuci Sudah Terbesihkan Kami Yang Cuci Apakah Ternyata Menunjukkan Hal Quran Apabila Kita Melupakan Hapalan Hapalan Yang Ternah Kita Hafal Dan Tidak Ternah Merojaan Nah Terjadi Perfersian Bagaimana Hukum Orang Yang Melupakan Hapalannya Apakah Itu Termasuk Bosa Atau Tidak Sebagai Dalam Hapal Itu Termasuk Bosa Kenapa Karena Adanya Hadis Yang Mengancam Orang Yang Melupakan Hapalannya Tapi Alhamdulillah Tidak Ada Yang Soh Hayat Alhamdulillah Hadis Yang Mengancam Orang Yang Merupakan Hapalannya Itu Tidak Ada Yang Soh Bo'eh Semuanya Sehingga Kalau Ada Orang Lupa Terlihat Tergantung Dia Lupanya Karena Lupanya Karena Telebor Atau Gimana Ini Kadang Ada Orang Kleder Dan Mereja Males Malesan Makanya Seperti Ini Hati-hati Ya Dia Sudah Diberikan Koleh Kebaikan Lalu Dilepas Seperti Halnya Antun Dikasih Sama Orang Ini Pakaian Yang Bagus Antun Lepas Ganti Pakaian Yang Bagus Kita Sudah Selamat Saja Melepas Kehormatan Buat Kita Karena Hafalan Itu Pada Hari Yang Bermampah Seseorang Akan Dikatakan Kepada Pemahal Tuhan Baca Dan Paketan Karena Di surga Tempatku Di akhir Ayat Yang Kamu Hapal Ya Itu Masalah Jadi Hafalan Tuhan Bermampah Jangan Jangan Toledot Tapi Kalau Misalnya Karena Kesibukan Ya Banyak Maaf Ya Banyak Ya Banyak Ustadz-Ustadz Yang Tadinya Hafal Quran Gara-gara Sibuk Dakwah Tidak Ada Kesempatan Meroja Banyak Banyak Yang Ya Sudah Saya Pernah Ketemu Seorang Ustadz Saya Tadi Hafal Quran Eh Di Hafi Apalah Nantun Tau Berapa Kira-kira Di Waktu Cagan Tidak Wali Kenapa Karena Saking Sibuk Berdakwa Tanah Tidak Umat Sangat Tentu Kepada Eh Kalau Seperti Ini Keadaannya Mudah-mudahan Dimaafi Kenapa Karena Disana Yang Lebih Penting Dalam Langkah Mengajarkan Tapi Itu Pun Tidak Bagus Sebetulnya Makanya Kalau Kita Diberikan Apalan Usahakan Semangat Memang Untuk Dijaga Ya Kecuali Kalau Memang Karena Sesuatu Yang Lebih Penting Dari Itu Saya Pernah Dua Di Youtube Bahwa Tidak Semua Gibang Itu Dosa Betul Ada Ada Gibang Yang Dimaafkan Maksudnya Dibolehkan Memang Maksudnya Ada Nama Maksudnya Dibah Yang Dibolehkan Itu Beliau Menurutkan Dalam Kitab Al-Adqa Tapi Mohon Maaf Saya Tidak Hapal Semuanya Yang Pertama Orang Yang Melaporkan Kejahatan Kepada Yang Berwajib Misalnya Aku Lihat Ada Orang Yang Menjudi Aku Melaporkan Pas Yang Menjudi Tampak Tidak Masalah Yang Kedua Orang Yang Meminta Fatwa Seorang Istri Minta Fatwa Ke Ustaz Saya Punya Suami Begini Begini Sepakta Dia Menceritakan Tentang Ayat Suaminya Untuk Mencari Solusi Sebagaimana Dahulu Allah Datang Rasulullah Yang Menceritakan Tentang Suaminya Allah Torintan Ayatnya Pada Sami Allah Tawla Lati Tidak Dilukati Zaw Sya Wat Tastaki Ilah Sungguh Allah Mendengar Ucapan Seorang Wanita Yang Mengadukan Kepada Engkau Tentang Suaminya Dan Dia Mengadu Kepada Allah Tentang Masalah Yang Yang Ketiga Orang Yang Memperingatkan Manusia Dari Kesesatan Seseorang Misalnya Kita tahu Ini Orang Pemikiran Kesat Banget Maka Kita Peringatkan Hati-hati Itu Orang Kesat Pemikirannya Boleh Dengan Ijma Para Udana Kenapa Karena Maslahat Menyelamatkan Akhidah Manusia Lebih Penting Itu Diterbolehkan Yang Yang Ketiga Yang Ketiga Ketiga Yang Yaitu Supaya Dikenal Maksudnya Dikenal Itu Supaya Bisa Dibedakan Contoh Antun Bila Supir Pak Tolong Jemput Teman Saya Di Bandara Namanya Siapa Pulang Ciri Fisiknya Gimana Orangnya Pendek Gendur Botak Kepalanya Nah Itu Pakai Kecamata Terpaksa Menyebutkan Supaya Apa Tidak Masalah Makanya Para ulama Dahulu Ketika Membuahkan Probi Hadis Disebutkan Apa Aibnya Supaya Dibedakan Adat Al-A'raj Berkerita Kepada 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 Sipin Cang Sipin Cang Masyur Namanya Abdurrahman Dimurnu Kenapa Para ulama Menyebutnya Sipin Cang Padahal Kepada Itu Aib Kepada Untuk Dibedakan Antara Dia Dengan Perlu Yang Lainnya Untuk Masalah Yang Lebih Besar Apa Apa Yang Yang Kepada Yang Kepada Saya Lupa Nanti Dekat Dia Lampar Ada Agak Bagaimana Dengan Mu'amanah Kita Sebelum Menengah Tum Mantap Apakah Akan Menjadi Pemberat Di Tubur Hal Dahulu Kita Belum Paham Setelah Saya Ngaji Saya Baru Tahu Kalau Itu Tidak Boleh Sudah Minta Mahat Istighfar Insya Allah Lama Tidak Sala Itu Kalau Dah Ngaji Faham Tidak Boleh Masih Ada Kencang Melakukannya Tidak Tidak Ngal Ngal Ini Yang Diadab Dalam Tuburnya Kalau Gitu Usah Saya Tidak Memajilah Soalnya Kalau Saya Tau Kan Diusah Kalau Saya Tau Kan Tidak Diusah Tidak Bisa Kalau Antun Namanya Itu Namanya Sengaja Bertaring Orang Yang Sengaja Bertaring Dan Tidak Mau Tau Tidak Mau Untuk Ini Tetap Tenadab Makanya Allah Mengatakan Apa Setiap Kalip Kelompok Manusia Dilangkatkan Kedalam Meraka Melipas Penjasa Di Meraka Berkata Bukannya Sudah Datang Kepada 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 Memberi Peringatan Apa Manusia Itu Benar Sudah Datang Tapi Malah Menusah Tidak Mau Belajar Siapa Masalah Itu Namanya Sengaja Pengen Bodoh Maka Orang Yang Sengaja Berkali Tidak Mau Peduli Tidak Mau Belajar Tetap Tidak 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 Jadi Jumat Harus Belajar Dan Harus Apa Yang Dimaksud Dengan Hisap Yang Ringan Dan Hisap Yang Beras Hisap Yang Ringan Itu Pak Seseorang Yang Dihingatkan Oleh Dosa Dosa Saja Sebagai Muda Merti Ledi Kepada Rasulullah Apabila Allah Ingin Menghisap Seorang Mumin Wabua Akan Naga Allah Akan Mata Penutup Supaya Nggak Kelihatan Orang Dikutupi Alif Lalu Allah Berkirman Kamu ingat Tidak Dosa Ini Kamu ingat Tidak Dosa Itu Kamu ingat Tidak Dosa Ini Dosa Ini Ingatkan Ya Allah Dan Si Mengakui Akan Dosa Dosa Lalu Allah Berkirman Di Dunia Aku Sudah Tutupi Dosa Dan Di Hari Ini Aku Tutupi Dosa Makanya Pak Kalau Kita Insya Yang Rengan Hari Ini Kita Akui Dosa Dosa Di Dunia Ini Kita Segera Aku Dosa Kita Dosa 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 Yang Beras Yang 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 Ketika Allah Mengatakan Kamu Tahu Buat Ini Tidak Kamu Tahu Buat Ini Tidak Maka Allah Tutup Tidak Disuruh Yang Berbicara Tangan Dari Katinya Dan Kulitnya Dan Allah Datangkan Sakti Sakti Maka Yang Seperti Pasti Ada Pasti Ada Bagaimana Jika Ada Seorang Muslim Yang Sudah Berhijrah Tapi Masih Melakukan Sesuatu Yang Tidak Salah Satunya Berhubungan Atau Berkomunikasi Tidak Dengan Status Tapi Dalam Bentuk Perhatian Sama Akwas Tidak Tetapi Tidak Kemudian Si Ustaz Cari Mengingatkan Kepada Kebaikan Ya Di Awal Begitu Dulu Memang Kan Iblis Itu Menyerah Sudah Langsung Di Awal Cari Mengingatkan Ukti Tajud Ukti Lama Lama Ukti Dan Makan Belum Lama 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 Ukti Kabdari Setan 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 Itu Pinter Membuka Pintu Keburukan Itu Tidak Sali Bus Tapi Set Setan Setan Makanya Kan Allah Mata Kan Wala Tad Tadi U Kutu Wati Setan Jangan Kamu Ikuti Langkah Langkah Setan Jadi Setan Itu Punya Banyak Langkah Pinter Jadi Gimana Uktat Ini Kan Mendalui Dia Betul Tapi Kan Masalah Nantung Masalah Ya Kisah Selamat Dari Fiknah Jadi Gimana Adal Serahkan Dan Akwat Lagi Ada Akwat Yang Masya Allah Diaktif Aktifis Masya Allah Ya Suka Ngedepetin Orang Dan Ini Nah Akhat Bukti Akwat Ini Ada Akwat Tolong Depati Dia Kalau Udah Lagi Nanti Saya Melamar Dia Ya Ya Bagaimana Jika Ada Seorang Muzik Yang Telah Berlijrah Tetapi Masih Melakukan Enid Bagaimana Dengan Mengadati Atau Menyampaikan Orang Tua Yang Islamnya KTP Berita Baksolat 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 Masalah Yang Masih Memberikan Hidayah Siapa Allah Rasul Baksolat 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 Ternyata Kudar Allah Ternyata Allah Tidak 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 Bisa Memberikan Hidayah Tidak Baksolat Tapi Allah Yang Masih Artinya Kewajiban Kita Masalah Hidayah Sarakan Kepada Yang Terpenting Berbagai Macam Cara Kita Ambil Ya Saya Punya Ibu Di Kampung Ustaz Beliau Tidak Mengizinkan Saya Ikut Sunnah Bahkan Beliau Tidak Memaahkan Tampung Tua Pertanya Kalau Antun Di Atas Kebenaran Dan Ibu Antun Melarang Anak Antun Anak Yang Untuk Ikuti Sunnah Ya Salah Ibu Bukan Antun Ini Tidak Bukan Bukan Ibu Salah Saya Itu Sunnah Rasul Ini Sinah Jelas Sunnah Rasul Bukan Dalam Kepada Mereka Mohon Maaf Ibu Untuk Yang Lain Saya Tak Ikuti Tapi Untuk Ini Saya Tidak Bukan Ibu Ya Sudah Daftar Haji Insyaallah Tahun 2024 Tapi Saat Ini Uang Tersebut Sangat Butuk Uang Kelantukan Kudus Keluarga Boleh Mengambil Uang Tersebut Anggir Lain Kalau Emang Sangat Butuk Dimana Ya Karena Untuk Kelantukan Kehidupan Sementara Mencari Nakai Hukum Wajib Lebih Wajib Lagi Udah Hampir Itu Namanya Anggir Tidak Mampu Orang Yang Tidak Mampu Dimaafkan Yang Salah Sudah Sudah Banyak Tidak 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 Segilanya Nanti Gampang Kalau Tidak 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 Mending Tidak Tidak Bagaimana Naset Untuk Tilkada Nanti Naset Tidak Jelas Misalnya Tidak Tau Pak Pilih Muslim Jangan Yang Jangan Terpadaya Sama Janji Janji Mereka Lebih Percaya Kalau Al-Quran Al-Quran Tegas Mengatakan Yahudi Dan Nasrani Tidak Nasrani Nahribah Nanti Mereka Bila Kenapa Tidak Lebih Percaya Sama Janji Orang Muslim Janji Politikus Itu Terberat Dia Banyak Terjanji Nanti Orang Muslim Kita Akan Menghubah Dan Yang lain Al-Quran Lebih Kita Percaya Al-Quran Itu Tidak Mungkin Salah Allah Yang Masa Maka Dari Itu Nasrani Sudah Jelas Kalau Saya Larang Bugur Masa Ini Apa Nggak Ikutan Nanti Kalau Saya Ikutan Di Angkat Apa Bikin Kat Jakarta Larang Bugur Saya Masa Lanya Bagaimana Bagaimana Informasi Yang Berkembang Sekarang Terkait Untuk Kekorangan 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 Apa Kita Percaya Ini Bagaimana Kekorangan Antun Itu Yakin Benar Adanya Sekarang Saya Tanya Kira-kira Apa Usaha Antun Untuk Bintaga Itu Kita Mikir Teras Kalau Itu Benar Caranya Gimana Jangan Hanya Terbatas Bertanya Benar Apa Udah Tapi Kita Berpikir Kalau Itu Benar Bagaimana Caranya Untuk Mengaktisipasi Kalau Itu Tidak Benar Alhamdulillah Banget Gitu Selain Selain Alhamdulillah Alhamdulillah Ajar Allah Alhamdulillah Saya Tidak Yakin Pasti Mereka Akan Berusaha Kekuatan Maka Dengan Berbagai Macam Cara Itu Sudah Saya Mereka Yakin Seperti Mereka Ingin Menguasai Negara Kita Mereka Ingin Bagaimana Bisa Menjadi Penguasa Maka Kita Orang Islam Berusaha Berpikir Bagaimana Caranya Mereka Tidak Menjadi Dengan Mencari Jalan Jalan Jalur 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 Sebetulnya Kalau Kita Punya Pemimpin Yang Bagus Itu Kunci Cuman Satu Kunci Cuman Satu Apa Itu Rakyat Bagus Bagaimana Makan Berikan Kepada Rakyat Yang Buruk Pemimpin Yang Bagus Gak Bagaimana Nyambuh Rakyat Suka Korupsi Tapi Pengen Punya Pemimpin Yang Korupsi Itu Mungkin Rakyat Garong Tapi Pengen Punya Pemimpin Pemimpin Masa Mustahil Makanya Maksa Allah Bersalai Berkatan Allah Memberikan Kepada Pemimpin Suatu Bangsa Sesuai Dengan Jenis Perbuatan Bangsa Tersebut Karena Pemimpin Itu Cermin Untuk Perhatian Kalau Bangsa Itu Orang Bangsa Yang Tidak Memperhatikan Hak Allah Allah Jadikan Kepada Kita Pemimpin Yang Tidak Memperhatikan Hak Mereka Kalau Bangsa Itu Ada Bangsa Yang Zorin Allah Jadikan Pemimpin Dari Yang Zorin Juga Kalau Bangsa Itu Bangsa Yang Memipu Bermakan Allah Berikan Juga Pemimpin Yang Sama Jadi Kalau Kita Ingin Punya Pemimpin Kaya Umar Dihoto Kita Rakyat Harus Seperti Rakyat Umar Dihoto Susah Makanya Kenapa Para Nabi Lebih Fokus Kepada Dakwah 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 Memperbaiki Akhidah Memperbaiki Ibadah Dan Individu Karena Ini Maksudnya Memang Panjang Panjang Tapi Insyaallah Hasilnya Lebih bagus Rasulullah Sallallahu Ketika Berdoa Di kota Makkah Kita Tidak Tiga Berkara Tahta Ey Muhammad Kalau Kamu Mungkin Pemimpin Arab Kami Akan Jadikan Pemimpin Arab Yang Kedua Harta Kalau Kamu Pengen Mumpuni Harta Arab Kami Kumpulkan Luar Dangan Yang Ketiga Wanita Kami Akan Carikan Wanita Rasulullah Berkata Sudah Sudah Maka Rasulullah Bacakan Surat Marjani Surat Saya lupa Tuhan Saya lupa Ditolak Rasulullah Semua Ternyata Rasulullah Lebih memilih Jalan Da'wah Jalan Da'wah Terus Berda'wah Terus Berda'wah Tuhan 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 Apa yang terjadi Hasilnya Nyor Dia Ketika Sudah Jadi Para Salabat Allah Perintahkan Dikrak Dikrak Sementara Kita Kita Membela Agama Allah Tapi Kita Sendiri Masih Jadi Hursul Bagaimana Coba Kita Membela Agama Allah Tapi Kita Sendiri Tidak Pertolongan Pertolongan Datang Ketika 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 Menolong Agama Mencohlimah Di perang Allah Kamu Tidak Kenapa Tidak Mengikuti Perintah Yang Semuanya Tidak Pasukan Pemanannya Doan Itu Menyebabkan Kamu Tidak Di perang Hume Kamu Tidak Kalah Di putaran Pertama Kenapa Merata Bala Dengan Jumlah Banyak Allah Abadikan Gak Tidak 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 Maaf Kita Sendiri Terkadang Kita Merata Banyak Oh Jumlah Banyak Jumlah Banyak Tidak Manta Tidak Kalau Tidak Punya Kualita Sama Sama Kita Membela Agama Allah Kita Sendiri Harus Jadi Pembela Agama Allah Bila Kita Tidak Tidak Syariah Sama Ciri Tinggalkan Maksiat Tinggalkan Coba Sekut Yang Kecil Dulu Kita Belum Mampu Tidak Menegakkan Coba Kita Fitirkan Baik Baik Makanya Kenapa Sikara Nabi Dan Rasul Lebih Memulih Jalan Da'wah Da'wah Nabi Nabi Nus 950 Tahun Kita Sudah Berdanggung Berapa Tahun Baru Dua Tahun Tiga Tahun Tuh Tahun Tuh Tahun Tidak Tahun Belum 960 Tahun Dan Itu pun Nabi Nus 950 Tahun Pengikutnya 80 Orang Tapi Beliau Tidak Ternyata Berhenti Berdak Berdak Terus Berdak Siap Malam Sementara Kita Merasa Sudah Dapet Hidayah Berbangku Tangan Cuek Mengajak Orang Kata 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 Islam Ikuti Dakwah Para Nabi Itu Ikuti Metode Para Nabi Dakwah Mendidik Manusia Di atas Setidak Yang Setidak Itu Yang Perlu Sekali Edukasi Yang Betul Terhadap Komuslim Itu Insyaallah Akan Memberikan Hasil Yang Luar Biasa Tapi Kalau Komuslim Ini Yang Masih Jadi Musuh Allah Sunnah Malah Dimatikan Bisnah Malah Dimunturkan Maksiat Malah Doyan Kalau Kemudian Dia Mengatakan Saya Membira Agama Allah Bagaimana Makan Tolong Tidak Bukan Syaratnya Itu Harus Kita Menjadi Orang-orang Yang Membira Cari Akhian Dengan Elam Tidik Kita Selamat Alam Saya Kira Cukup Assalamualaikum 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 Assalamualaikum